Gak perlu AI untuk transfer artikel di website untuk jadi bahasa Indonesia. Kalau di sebelah kan harus ada AI-nya ya. Sebenarnya di Safari dan juga Google Chrome itu udah ada translate-nya. Kalau di Safari caranya gampang banget. Kalian tinggal klik simbol font AA dan klik translate website. Download dulu bahasa yang kalian inginkan. Di sini saya download bahasa Indonesia. Otomatis ketika kalian buka website bahasa asing dan klik translate website, semua bahasanya auto ganti ke bahasa Indonesia. Atau kalian bisa translate per kata atau kalimat dengan cara blok kalimat yang pengen ditranslate. Terus klik translate. Dan karena ini kita download language-nya, kekurangannya sih ya storage kita bakalan ya lebih penuh. Tapi kelebihannya kita gak perlu internet untuk translate-nya. Jadi on device.